Halo Sobat Next Trend, selamat malam Ini itu sekitar jam 9.00 lewat 1 Ini adalah live tour malam Next Trend ya Jarang-jarang Next Trend live malam-malam Apalagi ini live unboxing Ini adalah Samsung Galaxy A23 Dimana ini adalah salah satu Galaxy E-series terbaru Yang meluncur minggu lalu di Indonesia Bahkan harganya juga menurut gue ini cukup worth it ya Untuk dimiliki di tahun 2022 ini Nah, untuk Sobat Next Trend yang penasaran Kok tiba-tiba aja? Sebenernya ini tuh nggak tiba-tiba Gue tuh kalau misalkan mau live unboxing itu Suka banget nih yang namanya Ngadain polling di Instagram Next Trend Jadi tuh kalian bisa pantengin Instagram Next Trend Yaitu add Next Trend di Instagram Buat cari tau nih sebenernya Next Trend tuh mau ngapain sih Atau mau live unboxing produk apa aja Dan disini udah ada Galaxy A23 Sekilas aja kayaknya Untuk awal-awal gue mau bahas soal kotaknya dulu Di bagian depan ini ada Gambar Galaxy A23 yang udah mencolok nih Ini sepertinya warna yang anti-mainstream sih menurut gue Ini warnanya peach-peach gitu Cuma gue nggak tau warna resminya apa Coba nanti kita lihat Tapi disini kalian bisa lihat ya Udah bundling sama kuota 120GB internet setahun dari IM3 Menurut gue ini sebuah apa ya Sebuah penawaran yang cukup menarik Untuk Galaxy A23 ini Di sebelah kiri ada tulisan Galaxy A23 Terus disini ada tulisan Samsung Oh ini kartu bundling IM3 nya tuh ditaruh di bagian belakang Terus bagian atas nggak ada apa-apa Kita lihat di bagian bawah Disini ada sedikit spesifikasi Nih dijelasin warnanya itu peach ternyata Bener gak ya tadi gue ngomong peach kan ya Kalau untuk prediksi warnanya Warna Galaxy A23 yang gue dapetin ini adalah warna peach Untuk penyimpanannya 128GB dengan RAM 6GB Oke untuk boxnya sih menurut gue ini adalah Sama aja ya kayak Galaxy A23 Atau bahkan kayak pendahulunya Galaxy A22 Tapi untuk desainnya ini agak beda nih Dibanding Galaxy A22 Yang waktu itu kameranya 4 Cuma bentuknya itu dia kayak Galaxy M62 Yang dibuat kotak gitu modulnya Oke gak perlu bertele-tele lagi kali ya Langsung aja gue buka nih Kotak pembelian Galaxy A23 Kita buka dari samping aja Oke Sebenernya gue kalau buka box HP itu Karena saking excitednya Suka barbar gitu Apalagi ini adalah Galaxy A series Yang menurut gue itu adalah Salah satu seri terlarisnya Samsung kali ya Karena HP entry level mid-range tuh Di Indonesia emang pasarnya cukup gede Nah ini yang tadi gue bilang Kartu bundling internet 120GB Tertulis di depannya IM3 Ini kita akan singkirin dulu Nah karena ini masih disegel Bener-bener masih perawan lah gitu Mari kita buka dulu Ini ada stiker di bagian atasnya Oke sudah terbuka di bagian bawah Oh disini juga ada Solasi nih Ini harus dibuka dulu nih guys Karena bisa mengganggu Kalau misalkan gak dibuka Wah gue gak ada kuku Jadi agak ribet Nah ini udah sedikit dibuka Oke sekarang kita Langsung lihat kotak pembeliannya Oke guys ini bener-bener lah ya Pertama kali gue ngebuka box Galaxy A23 Kita lihat ini ada Kotak kecil gitu Kita buka dulu Isinya tuh sebenarnya apa sih Oke Kotaknya cukup gede Tapi ternyata Isinya cuma ada dua kitab disini Ada Buku panduan Ada juga ini Apa nih Bukan kartu garansi ini Package content Oh jadi Ini tuh Kalian tuh di boxnya tuh Dapet apa aja disini tertulis Kartu garansinya mana ya Oh kartu garansinya Sama panduan singkatnya guys Oke Sekarang kita lihat disini Ada Stiker email Kemudian disini Ada perangkat Galaxy A23 Atau Galaxy A23 lah Kalau mau pakai bahasa inggris Cuma ini kita singkirin dulu Sebelah sini Kita lihat bagian terdalamnya Oke disini Ada charger khas Dari Samsung Charger kecil Dari Samsung Samsung yang mungil dan compact Gue sih suka ya Sama charger Samsung yang ini tuh Gue suka Karena gak terlalu Makan banyak tempat Disini ada tulisannya Adaptive Fast Charging Tapi kalau misalkan kita lihat di belakang Ada tulisannya Dia ini Mengemas Output 16,7 Eh 1,67 Ampere 15 Watt Atau 2 Ampere 10 Watt Mungkin ini adalah Fast Charging 25 Watt Di Samsung Galaxy A23 Terus disini ada apa lagi ya Oh disini ada kabel USB USB nya itu Type A to Type C Nah kalian bisa lihat Warnanya putih Standar aja Putih Blank Udah gak ada aksen Apapun di bagian Lubangnya Terus disini Kita lihat lagi Ada SIM Ejector Oke untuk box Galaxy A23 Mungkin itu aja Jadi tadi Ada Stiker IMEI Terus ada Quick Start Guiding Disini Terus ada juga Package kontennya Lalu disini ada Panduan singkat Untuk menggunakannya Beserta dengan Garansi resmi Lalu ada Ini ya Adapter charger 25 Watt Kabel USB Dan perangkatnya Beserta SIM ejector Jadi bisa disimpulkan Kalau misalkan Galaxy A23 ini Kalau kalian beli Itu udah gak ada Headset Eh Earphone Earphone maksud gue Earphone sama Jelly case Dia udah gak dapet Langsung aja kita Cek perangkatnya Di bagian depan nih Plastik Pelindungnya Ada tulisan nih Ada Infinity V Display Dimana ini adalah Desain untuk kamera selfie Samsung Galaxy A23 Terus disini ada Quad camera With OIS Hmm Galaxy S series Yang Harganya menurut gue Itu Cukup terjangkau Udah pake OIS Dimana OIS itu Adalah Optimalization Image Stabilizer Kalau gak salah Jadi tuh Kameranya ini Udah dilengkapi Dengan software Stabilisasi So kayaknya Patut untuk dicoba ya Untuk kameranya Lalu disini ada Fingerprint Fingerprint scan Cuma gue gak tau Di bagian mana Fingerprint scan nya Sekarang kita buka aja dulu Pelan-pelan Gue buka Biasanya di samping Bener gak ya Bagian samping sini Plastiknya cukup Lengket ya Mungkin karena ini adalah Perangkat yang Bener-bener baru Dan warna peach nya Menurut gue ini Oke sih Nah Udah kebuka Kita singkirin Dan ini dia Samsung Galaxy A23 Varian warna peach Guys Kalian bisa liat Warnanya menurut gue Ini bener-bener Anti mainstream Dan gue Selama Menggelang Smartphone Samsung Atau nge-review HP Samsung Belum pernah sih Dapet warna yang peach Dan disini Kalian bisa liat Finishingnya itu Glossy guys Glossy yang bener-bener Clean Jadi menurut gue Ini tuh cocok nih Buat kalian yang suka Smartphone dengan Desain atau tampilan Bodi belakang Yang minimalis Tapi menariknya tuh Glossy nya itu Gue rasa ini tuh Gak Gak nyeplak Ini ya Sidik jari Tuh Gue coba langsung Gak ada Sidik jari gue Yang tertinggal Dan untuk Desain modul kameranya Dia itu Sebenernya agak Nonjol Cuma Warnanya itu Dibuat sama nih Kayak bodinya gini Jadi kayak Ini ada modul Terus dilapisin Sama si Belakang ini Si warna peach nya itu Terus Disini kameranya itu Ada Empat sensor ya Satu Dua Tiga Empat Plus LED flash Disini juga ada Terus Kalau misalkan Kita ke bagian Sisi-sisinya Kalau samping-sampingnya Menurut gue Ini Sedikit flat Tapi sedikit curve Gimana ya Nanggung-nanggung gitu But it's okay Untuk di Genggaman sih Gue ngerasa Ini cukup enak Terus di bagian Kiri Ini kalian bisa lihat Disini ada Ada Sim tray nya Coba kita buka Pake sim ejector ya Sim tray nya itu Kayak gimana sih Oh cukup panjang Jadi ini dia Sim tray di Samsung Galaxy A23 Ada dua slot Untuk sim card Dan ada juga Slot untuk Micro SD Untuk menambah Kapasitas penyimpanan Pastinya Terus Ini kita masukin lagi deh Biar enggak Kececer Oke Di bagian atas Ada lubang mic Lalu di bagian Kanannya Ini ada Tombol power Dan tombol volume Nah sepertinya Untuk Fingerprint scan nya itu Ada di bagian Tombol power ya Karena Disini Tombol power nya itu Agak Datar Dibandingin Tombol volume nya guys Terus Untuk Di bagian bawah Kita lihat Disini Ada Pertama Drill speaker Lalu ada juga Port USB type C Untuk ngecas nya Dan disini Ada juga Kabel jack 3,5 mm Jadi ini bisa banget nih Buat dipakai Ke Headset yang Masih berkabel Jadi kalian Enggak perlu Repot-repot Beli TWS lagi Cukup beli Earphone Cuma Gue saranin Jangan yang Terlalu murah Karena Meskipun Ya murah Tapi biasanya Kualitasnya itu Kurang bagus Oke Dan disini Oh bagian layar Kali ya Di bagian layar Itu Kayak tadi yang udah Tertulis di kertas Desain kamera selfie nya itu Infinity V Display Oke Itu untuk Perangkat-perangkatnya Tapi gimana untuk Spesifikasinya Nah sekarang Gue bakal bahas Dari layar nya dulu Untuk layar Samsung Galaxy A23 ini Ukurannya 6,6 inci Menurut gue Ukuran yang cukup Oke Cukup gede Tapi Nyaman Layar 6,6 inci Menurut gue itu Nyaman Kalau misalkan Kalian nge-game Ataupun Kalian nonton Video Film Atau apapun Itulah Konten-konten Kalau misalkan Kalian buka TikTok pun enak Nge-scroll nya Layarnya lebih luas Terus untuk panelnya sendiri Dia pake Panel PLS TFT Walaupun Nggak pake Panel AMOLED Kayak Galaxy A22 Tapi Resolusinya itu Udah Full HD Plus Jadi menurut gue Itu lebih baik Dan untuk Refresh rate nya Samsung Galaxy A23 ini Punya refresh rate Sebesar 90Hz Mungkin nanti Akan kita coba Seberapa responsifnya Refresh rate 90Hz Di layar Galaxy A23 Terus Ngomongin layar Kayaknya Perlindungan kali ya Nah perlindungan Di Galaxy A23 itu Udah dilengkapi Dengan Corning Gorilla Glass 5 Ya menurut gue Untuk Galaxy A series Corning Gorilla Glass 5 aja Udah cukup Untuk menghindari Perangkat dari Benturan-benturan Jadi bisa Lebih awet Nah terus Kita ngomongin Soal kamera selfie Karena ini Ada di layar Untuk kamera Selfie nya Kalau gak salah Ini 32MP Atau 16MP Untuk Lebih lengkapnya Gue coba Searching dulu guys Karena Jujur aja Galaxy A23 ini Bener-bener Baru Gue pegang Hari ini Jadi Gue masih Perlu banyak Mengulik ya Ini live Unboxing Kalian bisa Lihat Oh ternyata Selfie kameranya 8MP Tapi yang Setau gue sih Kalau misalkan Ngomongin Megapixel Itu biasanya Gak terlalu Berpengaruh Jadi mungkin Nanti akan Gue tes juga Kamera selfie nya Seperti apa Lanjut ke Bagian belakang Dimana Ini mirip Dengan Galaxy A52 A72 A53 Kemarin deh Kayaknya Kalau desainnya Kayak gini Tapi gimana Dengan resolusinya Untuk sensor utama Galaxy A23 ini Punya Sensor utama Sebesar 50MP Dan Untuk sensor pendukungnya Dia punya 5MP Ultrawide 2MP Macro Dan 2MP Depth sensor Gak ketinggalan Kayak yang Gue sebut di awal Ini adalah LED flash nya Terus Di bagian mana lagi Yang pengen kalian tau Kalau HP Kita ngomongin Soal Chipset Kali ya Nah Kalau misalkan Ngomongin Soal Dapur pacu Chipset Terutama Si Samsung Galaxy A23 ini Udah Ngebawa Chipset terbaru Dari Qualcomm Yaitu Snapdragon 680 Dimana Snapdragon 680 ini Juga udah Dipake Sama beberapa Seri HP Pesaingnya Dan untuk Kemampuannya sendiri Diklaim Ini punya Peningkatan Yang cukup besar Dibandingin Galaxy A22 Yang meluncur Di Februari Tahun lalu Cuma Gue sendiri Memang Belum Ngetes Jadi Chipset Atau kinerja Dari Samsung Galaxy A23 Juga bakal kita Tes secara langsung Dan untuk Memori Tadi Di awal banget Gue udah sempet Sebutin ya Gue kedapetan Varian RAM 6GB Dengan ROM 128GB Lalu Apa lagi Baterai Gue sedikit Mau kasih informasi aja Baterainya itu Punya kapasitas 5000mAh Dengan Fast charging 25W E-series Udah bawa 25W Fast charging Menurut gue Ini adalah Sebuah peningkatan So Tadi udah Ngomongin Sejumlah Spesifikasi Spesifikasi Penting Mungkin Sekarang Bakal Gue nyalain Oke Ini bener-bener Pertama kali Gue nyalain Samsung Galaxy A23 Dan buat Sobat Nextrend Yang udah dateng Ke live Unboxing ini Bisa langsung aja Tanya-tanya Jadi kalo Misalkan Ada sesuatu yang Pengen kalian tau nih Di live Unboxing Kalian bisa langsung Liat Kita tunggu Beberapa saat Dulu Entah kenapa ini Udah Berapa detik Semenit ada gak Belum gak Tunggu dulu Nah Ini kita mulai Oke Kita setuju Oke Oke Kita setuju Terus Kita Oh Masukin dulu Wifi nya Sebentar Biar gak ada Yang nyontek Password Wifi nya Kita Masukin dulu Wah Ini Kok salah Oh Wah guys Gua aja yang Punya Wifi nya aja Salah Password Tunggu sebentar guys Nah Ini sudah Tersambung Sekarang kita Langsung aja Nungguin proses Nyalain Galaxy A23 A23 secara langsung Ini sobat next trend Yang nonton Kalian tuh Pake hp Apa sih Kalau Kalau gue boleh Tahu Kita sharing Sharing aja Gitu Walaupun ini Kita Ngeunboxing Samsung Galaxy A23 Gak ada Salahnya Kalau misalkan Kalian mau Sambil Curhat-curhat Nanti kita Bacain Nyiapkan ponselnya Agak lama Kalau misalkan Ngomongin Galaxy A23 Ini sih Menurut gue Ini banyak Peningkatannya Dibandingin Galaxy A22 Guys Pertama Yang keliatan Banget Dari Desain Desain Modul kameranya Itu Bisa dibilang Dia jadi Ngikutin Sama yang Satu tingkat Di atasnya Meskipun Sama-sama Galaxy S-series Terus Untuk Resolusi Kameranya Dia juga Naik Dari Galaxy A22 Lalu Untuk Fast charging Dia pun Sudah upgrade Ke 25W Fast charging Dan Meskipun Panelnya Banyak yang bilang LCD itu Dibawah AMOLED Tapi Kalau misalkan Kita lihat Resolusinya Galaxy A23 Ini Lebih baik Resolusinya Seinget Gue Galaxy A22 Itu Resolusinya Cuma HD Plus Tapi Galaxy A23 Ini Udah Full HD Plus Plus Ditambah Lagi Refresh Rate Udah 90Hz Jadi Menurut Gue Itu Peningkatan Yang Cukup Signifikan Ini Kok Agak Lama Ya Pemeriksa Update Menyiapkan Ponsel Dari Tadi Belom Belom Nah Ini Udah Kita Langsung Jangan Salin Dulu Kita Lewatin Dulu Beberapa Proses Proses Pembukaan Smartphone Ini Biasalah Kalau Misalkan Kalian Baru Beli Smartphone Mungkin Udah Paham Banget Sama Sama Hal Yang Kayak Gini Kita Lewatin Dulu Lewati Oke Kita Lewati Lagi Oke Kita Tunggu Lagi Beberapa Saat Sampai Samsung Galaxy A23 Ini Bener Bener Muncul Wallpapernya Dan Kalian Bisa Lihat Langsung Guys Ini Dia Samsung Galaxy A23 Untuk Pertama Kalinya Ini Adalah Panel TFT LCD Yang Ada Di Samsung Galaxy A23 Nah Ini Baru Nyala HPnya Ternyata Gue Baru Ngeh Selain Disini Pake Infinity V Display Ternyata Eh Ternyata Bezelnya Di Bagian Dagu Ini Cukup Tebal Menurut Gue Tapi Kalau Misalkan Kalian Lihat Ini Flat Screen Jadi Menurut Gue Nggak Begitu Mengganggu Bahkan Bisa Dibilang Dengan Adanya Bezel Yang Tebal Ini Di Flat Screen Itu Bisa Memberikan Perlindungan Lebih Jadi Kalau Misalkan Jatuh Gitu Kan Dia Nggak Langsung Kena Ke Layarnya Dia Ke Bezel Dulu Jadi Bezel Tebal Itu Terkadang Bisa Memberikan Keuntungan Menurut Gue Tapi Tenang Aja Yang Menurut Gue Tebal Itu Cuma Di Bagian Bawah Sisi Kiri Dan Kanan Itu Cukup Tipis Dan Untuk Layarnya Refresh Rate 90Hz Mungkin Ini Adalah Settingan Default Dimana Ini Adalah 60Hz Refresh Rate Coba Kita Cek Dulu Ke Pengaturan Kita Cari Refresh Rate Ada Kita Coba Cari Dulu Sobat Nextrend Atau Kita Langsung Cari Di Menu Tampilan Kita Cek Menu Tampilan Udah Ada Mode Gelap Disini Jadi Kalian Buat Yang Gak Suka Terang Terang Banget Hp Bisa Langsung Cek Atau Ke Mode Gelap Kecerahan Adaptive Juga Bisa Langsung Di Atur Sendiri Sama Kalian Dan Untuk Pengatur Mungkin Ini Udah Langsung Menggunakan Refresh Rate 90Hz Guys Nah Terus Kalau Misalkan Kalian Bisa Lihat Disini Udah Ada Pengaturan Pengaturan Layar Lainnya Terus Kalian Juga Bisa Lihat Disini Gue Mau Cek Di Bagian Kapasitas Memorinya Karena Tadi Kan Cuma Dikasih Tahu Untuk Kapasitas Memori Secara Secara Apa ya Secara Tulisan Aja deh Sekarang Gue Kasih Lihat Buktinya Kita Cari Dulu Penyimpanan Oke Dimana ya Penyimpanan Pengaturan Aplikasi Akses Manajemen Umum Pengaturan Tekst Ucapan Tangga Sandi Sebentar Kok Gue Agak Lupa Kita Coba Tentang Ponsel Perangkat Lunak Ini Tadi Gue Belom Sempet Kasih Tahu Ke Kalian Kalau Samsung Galaxy A23 Ini Udah Datang Dengan Android 12 Galaxy A23 Udah Android 12 Untuk Versi One UI Dia Udah Pake Versi Terbaru Dimana Versinya Adalah 4.1 Jadi Bisa Dibilang Ini Menggunakan Sistem Operasi Terbaru Dari Samsung Dan Untuk Informasi Status Disini Biasalah Untuk Alamat IMAGE Kalian Bisa Lihat Langsung Terus Disini Juga Ada Hal-hal Lain Yang Mungkin Kalian Bisa Lihat Mengenai Penyimpanan Nah Disini Ada Penyimpanan Disini Kelihatan Ya Penyimpanannya 128 GB RAM Itu 6 GB Tapi Pas Baru Mulai Itu Langsung Kepake 2,4 GB Dan Untuk Memori Penyimpanannya Dia Langsung Kepake 23,9 GB Ini Sisanya Yang Bisa Kalian Manfaatin Dari Samsung Galaxy A23 Oke Mungkin Untuk Spesifikasi Spesifikasi Itu Dulu Nah Ini Gue Mau Coba Buka Kamera Ini Sedikit Aja Kalian Bisa Lihat Dan Bisa Nilai Sendiri Seperti Apa Kualitas Kamera 50 MP Dari Samsung Galaxy A23 Ini Kamera Depan Menu Menunya Ada Portret Foto Video Untuk Yang Lainnya Ada Beberapa Lagi Ada Pro Panorama Makanan Malam Makro Dan Gerak Lambat Atau Slow Motion Lalu Kamera Selfie Gimana Bang Hasilnya Nah Ini Kalian Bisa Lihat Gimana Hasil Kamera Selfie Cuma Nanti Untuk Sekarang Live Unboxing Untuk Hasil Hasil Segala Macem Akan Gue Perlihatkan Di Video Youtube Oleh Karenanya Gue Selalu Ngingetin Kalian Buat Yang Nonton Live Unboxing Nextrend Untuk Follow Subscribe Media Sosial Media Sosial Nextrend Mulai Dari Youtube Facebook Ataupun Instagram Untuk Instagram Kalian Langsung Cari Aja Nextrend Nanti Cari Yang Foto Profil Logo Nextrend Dan Kalian Bisa Langsung Klik Follow Kalau Misalkan Kalian Mau Cari Nextrend Youtube Kalian Bisa Langsung Aja Cari Nextrend Grid Nanti Juga Cari Aja Yang Foto Profil Logo Nextrend Kalian Langsung Subscribe Aja Dan Jangan Lupa Nyalain Lonceng Karena Nanti Akan Ada Video Lebih Detail Mengenai Samsung Galaxy A23 Sampai Jumpa Di Live Unboxing Live Unboxing Berikutnya Bersama Gue Fahmi Ataupun Reporter Nextrend Yang Lain Bye Bye Sampai